. Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembongkaran pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Siliwangi Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Pembongkaran dan penertiban warung pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Siliwangi Palabuhan Ratu tersebut, dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa perlawanan dari para pedagang. Sekdin Pol PP Kabupaten Sukabumi Bambang dibantu TNI Polri membenarkan adanya pembongkaran warung PKL di sepanjang Jalan Siliwangi Palabuhan Ratu tersebut, Bambang pun mengatakan bahwa itu sesuai SOP, karena sebelumnya sudah dikonfirmasi dulu dan diberikan waktu selama 3 hari. Namun sesuai jadwal yang ditentukan belum juga ada pembongkaran, Pol PP dibantu TNI Polri menurunkan alat berat melakukan pembongkaran warung PKL tanpa ada perlawanan atau protes dan berjalan dengan lancar. Siap, tentunya kami punya SOP, punya peraturan Bumbu Batu nomor 16, juga berkaitan dengan tata cala penindakan. Dan kami sudah layangkan surat, seperti hari kemarin dan hari ini memang efektif. Intinya kami melaksanakan amanat peraturan sekolah daerah, melalui pembinaan kami dan hari ini kami didangkan oleh kawan-kawan dari TNI Polri, melibangkan kegiatan. Kita ingin kegiatan ini sertif, aman, teranglah, dan pacar. Saya pesan saja ke kawan-kawan, jurnal, media, kita saling bahu-bahu, berikan kewawasan pemahaman kepada warga masyarakat. Ketua Perwapas Pasar Palabuhan Ratu Maidin mengatakan bahwa pembongkaran warung PKL di sepanjang Jalan Siliwangi Palabuhan Ratu tersebut telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada para pedagang membongkar sendiri atau dibongkar oleh petugas. Ketua Perwapas Pasar Palabuhan Ratu Maidin dan untuk hal ini, Bapak menyampaikan kepada yang masih didadang, bagaimana? Yang secara pesulasi, tolong dibongkar sendiri, jangan terlalu depan berjualannya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan ACGP yang ada di toko, sesuai ukuran toko. Berarti Bapak sebelumnya sudah mengetahui hal tersebutnya? Sudah mengetahui, sudah mengetahui, kan bahkan kami memperhatikan kepada mereka untuk membongkar sendiri, sesuai dengan ukuran kios. Karena sebelumnya depan, kita akan kejalan mendukung, alhamdulillah. Dan hal ini mungkin tidak menjadi satu permasalahan? Tidak, tidak. Itu saya mendukung, saya terjalan dari pihak pemerintah, karena kami mendukung untuk pelabuhan Ratu lebih bangun lagi, lebih tertib, supaya meningkatkan pariwisata pasal pelabuhan Ratu jangan kemeraut. Dari Kabupaten Sukabumi, Tono, reporter Jubir TV, melaporkan.